Pemirsa keluarga seorang pasien cekcok dengan petugas medis di sebuah rumah sakit di Cineponto, Sulawesi Selatan. Keluarga menilai pihak rumah sakit lamban dalam mengurus rujukan ke rumah sakit lain. Suasana panas ini terjadi di ruang UGD Rumah Sakit Lantor Daeng Pasewang, Cineponto, Sulawesi Selatan. Keluarga seorang pasien marah karena pihak rumah sakit dianggap lambat dalam mengurus administrasi rujukan. Mereka meminta pasien yang merupakan korban pembacokan segera dirujuk ke rumah sakit lain. Seharusnya ini dikirim saja dulu naik bang belak sambil dihubungi ke rumah sakit yang mau terima. Apakah tidak mau terima atau tidak, kalau tidak terima, nanti dimakasih dibikinkan. Ini kalau menunggu terus bagaimana? Sekarang sudah muntah pasiennya. Kalau ada papan, saya menurut tanggung jawab. Sementara pihak rumah sakit menyatakan, proses rujukan terkendala lambannya respon dari rumah sakit yang dituju. Tidak ada jawaban dari pelamunia, jadi kami juga dari UGD tidak bisa langsung kirim, karena kan tidak ada hak jawaban bilang bisa dikirim ini pasiennya. Ketegangan antara pihak keluarga dan rumah sakit berakhir setelah proses administrasi selesai. Pasien akhirnya dapat dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Makassar. Dari Cinepontos, Sulawesi Selatan, Sulaymanai, Ayus melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.